Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berbicara atas setiap kami, pakai hambamu untuk boleh mencari soalan berkat. Namamu Tuhan yang dipermulia kami, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sama-sama kita datang sama Tuhan, tedukan hatimu, tenangkan pikiran, sambut hadirannya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapak, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Mari sama-sama bilang sama Tuhan bersamamu. Bersamamu Bapak, kami lewati semua. Ku lewati semua. Minta perkenanannya. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Ini yang kami tahu, ini yang kami percaya itu. Sekalipun keadaan tak selalu sesuai dengan yang kami mau. Sekalipun ada badai kehidupan, ada tantangan dalam kami mengiring Yesus. Tapi kami tahu Tuhan berserta kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau bersama dengan kami. Engkau menyertai langkah kami, Tuhan. Kami sembana memu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapak kami. Kami siapkan hati kami sambut kebenaran. Di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Tak Selalu Cerah. Yes, Tak Selalu Cerah. Layaknya sebuah keadaan cuaca dalam setiap kehidupan kita. Ada kalanya langit cerah. Ada kalanya panas terik. Ada kalanya mendung. Bahkan mungkin ada kalanya gelap seperti malam. Sama seperti kehidupan orang percaya, Tak Selalu Cerah. Ada banyak orang berpikir mengikuti Yesus seperti tinggal di Disneyland. Yang semuanya itu baik, baik aja. Yang semuanya menyenangkan saja. Yang semuanya hanya mendatangkan canda tawa-tawa. Tidak ada air mata. Tidak ada ketakutan. Tidak ada yang namanya kekhawatiran. Saya percaya Yesus menyediakan hari depan yang baik. Saya percaya bersama Yesus kita akan melihat masa depan yang indah. Tetapi saya juga percaya mengikuti Yesus tidak meniadakan masalah. Mengikuti Yesus tidak membebaskan kita dari air mata. Bahkan mengikuti Yesus tidak membebaskan kita dari hari-hari yang mungkin akan buruk dalam hidup saudara dan saya. Tetapi sekalipun buruk kita tahu. Roma 8.28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Bagi mereka yang terpanggis dengan rencananya. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sama saudara. Jangan marah kalau keadaanmu sedang mendung. Jangan marah kalau cuacanya sedang tidak suka. Jangan marah kalau keadaannya sedang mengalami penurunan. Tapi percaya sekalipun di lembab kekelaman Tuhan menyertai kita. Sekalipun dalam kegagalan Tuhan bekerja. Bahkan sekalipun dalam penolakan, dalam pemecatan, dalam keadaan buruk. Allah tetap bergerak diam-diam di belakang layar. Untuk mendatangkan kebaikan bagimu dan kebaikan bagiku. Kita buka firman Tuhan yang mengatakan dalam Masmur 3 ayat yang keempat. Jangan salah mengartikan kebaikan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah dan penderitaan dia tetap Bapak yang baik. Sebab dia memberikan kekuatan kepada kita. Cakap melakukan segala permasalahan. Rasul Paulus mengatakan tetapi di dalam dia aku dapat melakukan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Lebih tepatnya kata Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan ini bukan dalam keadaan baik. Dia adalah Apostle of Love atau Rasul yang dikenal dengan kasih dengan cinta. Walaupun sebelumnya dia orang yang penuh dengan amarah kebencian terhadap orang-orang Kristen. Tetapi Alkitab mengatakan dalam penjara, dalam siksaan bahkan matinya di penggal kepalanya. Rasul Paulus mengatakan aku cakep menanggung segala perkara. Di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekalipun keadaanmu sedang mendung, sekalipun masalahmu sedang berat. Sekalipun tantanganmu sedang mengalami masa-masa sukar. Tetap percaya Tuhan bekerja. Tetap mengatakan Tuhan Yesus tetap baik. Untuk selama-lamanya dia tetap baik. Dia tidak pernah berubah. Tidak akan berubah. Tidak berhenti menjadi Bapak yang baik. Yang memelihara kehidupanmu dan kehidupanku. Jangan marah ya. Jangan kecewa ya. Apalagi mundur dari Tuhan. Ayo, hapus air matamu. Sing-singkan lenganmu. Bangkit dari tidurmu. Kebaskan debumu. Maju sama Tuhan. Melangkah sama Tuhan. Hari depan yang indah. Disiapkan bagi saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini kepada siapapun yang kau tahu sedang mengalami masa sukar. Bagikan kabar baik ini kepada siapapun yang kau sadar sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka. Jangan lupa komentar di bawah sini. Bagaimana cara Tuhan menolong kau di masa-masa kesulitan dalam hidup saudara. Yang punya surga. Crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bersamamu Bapak kami lewati semua. Bersamamu Bapak ku lewati semua. Terima kasih. 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 Terima kasih.